Halo, co-friends. Di sini ada soal, yaitu bulatkan bilangan-bilangan di bawah ini ke dalam puluhan terdekat. Nah, caranya adalah jika angka sesudah puluhannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, di mana angka puluhannya tetap dan angka setelah puluhannya berubah menjadi 0. Lalu, jika angka sesudah puluhannya sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, di mana angka puluhannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Nah, yang pertama di sini ada 51. Angka puluhannya adalah 5 dan angka setelah puluhannya adalah 1. Berarti, angka setelah puluhannya adalah 1, yaitu kurang dari 5. Maka, jika 1 kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah, yaitu angka puluhannya tetap dan angka setelah puluhannya menjadi 0. Berarti, ini menjadi 50. Lalu, selanjutnya ada 128, di mana angka puluhannya adalah 2 dan angka setelah puluhannya adalah 8, berarti kita ketahui 8 lebih besar dari 5. Jadi, karena 8 lebih besar dari 5, kita bulatkan ke atas. Berarti, jika dibulatkan ke atas, angka puluhannya bertambah 1 dan angka setelahnya berubah menjadi 0. Maka, kita bulatkan menjadi 130. Nah, di sini 51 dibulatkan menjadi 50. 128 dibulatkan menjadi 130. Nah, ko friends, soal ini sudah selesai. Mudah kan, ko friends? Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa di soal selanjutnya!